Siska Call kembali mencuri perhatian saat tengah kencan dengan sang kekasih Jess No Limit. Youtuber ini memberikan uang kepada bocil atau anak kecil saat tengah kencan dengan Jess No Limit. Beberapa waktu terkahir, nama Siska Call menuai atensi publik setelah mengumumkan hubungan asmaranya dengan Youtuber ternama Jess No Limit. Hubungan asmara Siska Call dan Jess No Limit ini menuai banyak dukungan dari publik. Siska Call dikenal sebagai seleb TikTok sekaligus Youtuber dengan kontennya yang kerap menampilkan isi rumah mewahnya. Ia kembali menarik perhatian setelah video kencannya dengan Jess No Limit diunggah di akun Youtube dan media sosial lainnya. Pada video itu terlihat Siska Call dan Jess No Limit tengah berada di dalam mobil. Pasangan kekasih itu terlihat tengah menyantap bekal makanan yang telah dibawa dari rumah di dalam mobil. Saat tengah menikmati makanan bersama, ada sejumlah anak kecil yang menghampiri mereka. Anak-anak kecil itu ternyata mengenali Jess No Limit dan Siska Call. Mereka terlihat antusias saat melihat Siska Call dan Jess No Limit. Bocil pada lihat, Bang Jess katanya, ujar Siska Call sambil tersenyum. Ada bocil-bocil, timpal Jess No Limit. Kaca mobil yang ditumpangi Jess No Limit dan Siska Call memang transparan, sehingga anak-anak tersebut sadar bahwa di dalam mobil itu adalah mereka. Siska Call pun akhirnya membuka kaca mobil dan menyapa bocah-bocah tersebut. Setelah menyapa bocah-bocah itu, aksi kekasih Jess No Limit itu pun di luar dugaan. Wanita 21 tahun ini mendadak memberikan uang kepada rombongan bocah-bocah tersebut. Nih buat kalian jajan yah, kata Siska Call sambil memberikan senyuman kepada bocah-bocah. Namun dalam video itu, Siska Call memblur wajah bocah-bocah dan jumlah uang yang ia berikan. Akan tetapi banyak warganet yang menduga, jika Siska Call memberikan uang pecahan 100 rupiah ribu ke bocah-bocah tersebut. Sontak saja, aksi Siska Call itu menuai pujian dari warganet setelah akun TikTok ad Jess Sanjane mengunggah kembali video itu. Sikap Siska Call yang tak menunjukkan wajah bocah-bocah yang ia berikan dan uang itu juga mendapatkan pujian dari warganet. Terlebih, ia juga tidak memperlihatkan berapa jumlah uang yang ia berikan kepada bocah-bocah tersebut. Gue yakin sebelumnya dia juga sudah suka berbagi sih, tutur salah satu warganet. Siska sopan dan baik banget, saling menghargai dan memberi, tambah yang lain. Dia ngasih tapi berusaha nutupin jumlahnya, keren, sambung lainnya.